Pondok yang dijadikan sarang begal di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan digerebek anggota Polsek Talang Ubi. Dalam penggerbekan ini, polisi menemukan beberapa senjata api rakitan dan suku cadang sepeda motor. Puluhan anggota polisi Polsek Talang Ubi melakukan penggerbekan pondok yang diduga menjadi tempat persembunyian begal yang selama ini meresahkan warga Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Di dalam pondok, polisi menemukan beberapa senjata api rakitan, baik senjata laras panjang maupun jenis pistol. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan beberapa suku cadang sepeda motor yang diduga merupakan hasil pembegalan. Namun di tempat ini, polisi tidak menemukan satu pun pembegal. Meskipun demikian, polisi terus melakukan pencarian terhadap para pelaku ke beberapa tempat yang dicurigai. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bistrun Silvana, MNC Media memberitakan...